6 tahun yang lalu, Australia pernah memperingatkan tentang seekor ikan yang mampu memusnahkan hewan di darat. Ilmuwan sekitar memperkirakan ikan tersebut dapat mengganggu keseimbangan dan mengubah ekosistem benua. Percaya atau tidak, ikan air tawar itu kini bersiap menjajah Australia. Coba tonton videonya sampai habis, kamu akan tahu bagaimana mungkin seekor ikan kecil ini mampu berjalan di daratan dan mengancam kehidupan. Perlu kamu ketahui bahwa bertahun-tahun yang lalu, ikan keluar dari air dan masuk ke daratan. Namun, setelah beberapa jutaan tahun kemudian, kita hidup tentram sementara, ikan ini memiliki tujuan yang sedikit berbeda karena mereka tidak berencana untuk berevolusi dan menjadi Anabas Testudineus. Umumnya, Anabas Testudineus dikenal sebagai Climbing Perch. Mereka dapat menimbulkan bahaya bagi semua makhluk hidup. Apakah kamu mengenal ikan Climbing Perch? Mungkin tidak, karena ikan ini lebih akrab di telinga kita dengan sebutan ikan betok atau betik. Nah, percaya atau tidak, ikan air tawar itu kini bersiap menjajah Australia. Ikan berwarna hijau zaitun ini merupakan spesies asli Asia Tenggara dan menyebar di Indonesia dan Papua selama 40 tahun terakhir. Ikan Climbing Perch atau ikan betok saat ini diketahui mulai menyebrang dari Papua New Guinea menuju pantai-pantai Australia. Jenis ikan yang diketahui bisa berjalan tersebut oleh ilmuwan Australia diklaim bisa mengancam kehidupan hewan di negeri kangguru. Lantas, bagaimana bisa ikan ini mengancam kehidupan? Berdasarkan penelitian Universitas James Cook, ikan betok dikategorikan sebagai ikan agresif yang dapat membunuh ikan, burung, dan kura-kura endemik Australia. Akar masalahnya berada pada sisik dan kemampuan adaptasi hebat mereka di berbagai lingkungan, termasuk daratan kering sekalipun. Dengan sisik berduri yang tajam, burung-burung pemangsa ikan yang mencoba memakan Climbing Perch bakal tersedak duri dan mati. Banyak laporan yang masuk terkait burung pelikan yang mati akibat ikan tersebut. Jika ikan atau burung yang lebih besar mencoba makan si Climbing Perch, sistem bela diri alami si ikan adalah dengan menutup siripnya. Jika melakukan itu, si ikan akan menyangkut di tenggorokan predator dan si predator akan segera mati. Yang membuat ilmuwan semakin khawatir, ikan ini bisa berjalan di daratan dan hidup dengan menggunakan sirip depan mereka selama hampir satu minggu, membuat daerah persebaran mereka menjadi sangat luas. Ikan ini pun mampu bertahan terhadap air garam, bahkan saat ada kemarau, Climbing Perch juga bisa melakukan hibernasi atau tidur panjang di lumpur sembaring menunggu hujan turun kembali. Untungnya, invasi ikan betok di Australia belum memasuki tahap berbahaya, meski sudah terlihat sejak tahun 2005. Ikan ini dapat ditemukan di pulau Boigo dan Saibai, yang merupakan bagian kepulauan Torres Strait, kepulauan paling tidak terjangkau manusia di bagian utara Australia yang memang dekat dengan Papua New Guinea. Menurut pernyataan penduduk Torres Strait, kecil kemungkinan ikan Climbing Perch bisa berenang dari Papua New Guinea ke Australia. Kemungkinan besar mereka berhasil terdampar di pantai-pantai Australia akibat terbawa nelayan Papua New Guinea. Iya, nelayan-nelayan inilah yang membawanya. Akan tetapi, bila tidak dikendalikan persebarannya, bukan tidak mungkin ikan betok yang juga banyak terdapat di Indonesia ini bakal mengancam kelesarian satwa di Australia. Dapat tumbuh hingga 25 cm dan tidak hidup berkoloni, tetapi itu enggak membuat mereka tidak mengancam spesies lain. Bagaimana bisa ikan ini bereaksi di darat? Jika kamu seekor ikan, maksudku tidakkah menurut kamu itu sedikit kontradiktif? Seorang ahli spesies Nathan Waltham dari Universitas James Cook di Queensland menjelaskan, jika binatang air ini melebarkan siripnya dan menggunakan persendian untuk menarik tubuhnya selagi berjalan mencari air. Walau terlihat megal-megol, mobilitasi ikan sungguh efektif. Ikan itu memiliki paru-paru dan insang sekaligut, sehingga bisa bertahan hidup di darat selama beberapa hari. Selain itu juga, mampu hidup di air tawar maupun laut. Semua adaptasi itu membuat climbing perch berpotensi menyebabkan adanya kompetisi di lahan basah yang punya dampak buruk bagi spesies asli. Ketika mereka berkembang biak di area yang enggak biasa ditinggali, mereka bisa mengganggu keseimbangan habitat tersebut. Waltham memperingatkan bahwa evolusi persendian si ikan akan membuat makhluk air itu menjadi ancaman bagi predator. Kalau di Australia menjadi ancaman, lantas gimana di Indonesia? Lain halnya, cerita di Indonesia. Apapun bisa dijadikan lahan bisnis, iya maksudku tentang ikan ini. Ikan betok merupakan jenis spesies blackfish, yaitu ikan yang memiliki ketahanan terhadap tekanan lingkungan. Ikan ini merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara umum, harga ikan betok di Indonesia berkisar antara Rp20.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Pada saat ini, para pembudidaya ikan telah membudidayakan ikan betok di kolam atau keramba. Namun, benih ikan betok untuk usaha budidaya sampai sekarang hanya mengandalkan dari alam. Lalu, apa lagi yang bisa aku tambahkan tentang ikan ini? Mengajarkannya bertahan hidup? Hmm, mengapa tidak? Kamu tahu berapa banyak hal menakjubkan yang ada di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.